Berkaitan dengan apa yang ditanyakan? Bagaimana dengan kondisi orang yang ingin beramal? Beramal ibadah, terutama perkara yang sunnah. Tapi terkadang dia tinggalkan karena takut ria. Dia tinggalkan amalannya karena khawatir, jangan sampai dia ria. Ria, insya Allah kita semua sudah paham. Kalau ada bapak-bapak, ria itu artinya memperlihatkan amalan kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan ujian mereka. Sahabatnya ria adalah sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan untuk mendapatkan ujian orang lain. Bukan mencari pahala dia, tapi ingin mendapatkan sanjungan ujian dari orang lain. Ria memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan. Sum'ah memperdengarkan. Nah, Bapak-Ibu yang kami muliakan, sesungguhnya di antara perangkap-perangkap syaitan untuk kita tidak melakukan amal ibadah adalah ini. Terkadang syaitan membuat kita meninggalkan satu amalan ibadah dengan alasan takut ria. Sehingga kita tinggalkan amalan tersebut karena apa? Uh, saya takut ria. Daripada saya ria, lebih baik kita usah amalkan. Tidak, itu justru adalah talbis syaitan. Itu adalah perangkap-perangkap syaitan. Jaring syaitan. Untuk membuat kita meninggalkan amalan tersebut. Makanya disebutkan oleh para ulama kita. Makanya para ulama kita menyebutkan jemaah sekalian. Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah karena manusia, itu adalah syirik. Dan siapa yang meninggalkan satu amalan karena manusia juga, itu bisa ria. Atau sebaliknya, siapa yang mengamalkan satu amalan Iya, siapa yang mengamalkan satu amalan karena manusia, niatnya hanya karena manusia itu namanya syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam niatnya. Dan siapa yang meninggalkan amalan Ah, saya tidak mau sholat banyak orang nanti saya ria. Justru itu adalah ria. Sebenarnya, jemaah sekalian. Kenapa? Dia meninggalkan itu syaitan justru akan memuji, akan membuat dia dipuji. Masya Allah, kuat sekali. Imannya ini. Masya Allah, dia takut ria. Justru itu akan menyebabkan dia ria. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Masya Allah, dia tinggalkan amalan ini hanya karena takut ria. Justru itu akan membuat dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Kuatkan hati kita dan sebelum kita melaksanakan sholat misalnya ada banyak orang kita ingin melaksanakan sholat sunnah khawatir akan ria dan sebagainya sebagaimana yang ditanyakan maka sebelum kita angkat takbir kuatkan niat kita benarkan dulu niat kita dan minta kepada Allah Minta dulu kepada Allah agar diberikan kemantapan niat ikhlas kalau sudah ikhlas Allahu akbar takbir nanti dalam perjalanan sholat itu muncul lagi perasaan-perasaan ria dilihat orang dan sebagainya lawan terus lawan terus sampai dengan kita salam orang yang melawan perasaan-perasaan ria seperti itu sampai dengan dia salam dia terus berperang dengan rianya atau dengan bisikan-bisikan untuk ria itu tidak dianggap kata para ulama kenapa? karena dia berusaha menolak berbeda dengan orang yang datang bisikan itu kemudian dia turuti dia tambah lagi dia tambah perpanjang rukunya dia tambah perpanjang ya solatnya dan sebagainya karena sudah ada bisikan dia turuti itu maka ini yang dikatakan ria jamaah yang dimiliki Allah SWT berbeda kalau dia berusaha melawannya ya dia beristighfar dulu kepada Allah minta bantuan kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan maka itu justru dianjurkan dan kadang harus dilatih seperti itu ya kadang harus dilatih seperti itu hingga suatu saat kita dapatkan hati kita tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat orang apa yang dibicarakan orang dan sebagainya jadi seperti itu siapa yang mengerjakan amalan karena manusia justru itu akan menyebabkan kepada kesyirikan ya menduakan Allah dalam niat amalannya dan siapa yang meninggalkan amalan karena manusia justru ini karena takut manusia justru ini adalah merupakan ria yang Allah SWT a'lam selamat menikmati selamat menikmati